Masih informasi ini mengenai jalan-jalan di mana ada Rotendown di Pamirsa, sebuah pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini masih menyimpan begitu banyak panorama alam yang indah. Nah dengan hamparan pasir putih di sepanjang pantai ini membuat Pantai Nemberala patut untuk dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Inilah Pantai Nemberala, sebuah pantai yang terletak di pulau paling selatan Indonesia. Pulau ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Dikelilingi hutan kelapa dengan hamparan pasir berwarna putih, pantai ini juga disebut-sebut sebagai kutanya Pulau Rote. Pantai ini terkenal di kalangan para peselancar karena memiliki ombak yang besar dengan level ombak internasional. Bagi para pemburu ombak dari seluruh dunia yang datang ke Indonesia, Pantai Nemberala telah menjadi salah satu magnet yang mampu menarik mereka untuk menantang salah satu ombak terbaik di Indonesia. Selain Pantai Nemberala, pulau terselatan di Indonesia ini juga terdapat sebuah pantai yang tak kalah indah, yakni Pantai Boa. Wisatawan yang datang ke tempat wisata ini selalu diajak untuk menjaga keasrian dan kebersihan pantai. Tak heran para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini, selain menikmati eksotiknya pantai, mereka juga mempunyai kepedulian untuk membersihkan sampah di sepanjang pantai ini. Salah seorang wisatawan asal Belanda mengakui bahwa pantai ini tidak kalah saing dengan Pantai Kota Bali. Selain tempatnya yang bersih, pantai ini juga sangat cocok untuk berselancar karena gulungan ombaknya yang menantang. Sementara itu salah satu wisatawan lokal mengaku dirinya takjub ketika berkunjung ke Pantai Boa karena pantainya masih sangat bersih, lautnya masih biru dan jauh dari hikup-hikup perkotaan. Dengan hamparan pasir putih di sepanjang pantai serta ombak yang masuk dalam kategori internasional untuk berselancar, Pantai Nembrala dan Pantai Boa patut untuk dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Pantai Nembrala, Kabupaten Rotendau, Carlesius Kolo, Metro TV.